Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan belajar cara membuat speed photography pada toys Setelah yang satu ini Sebelum ke video, sempatkan waktu untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua Dan jangan lupa juga untuk follow instagram kita di umum2830, oke? Pada kesempatan sebelumnya, kita sempat belajar tentang lag painting Di mana kita menggunakan shutter speed yang sangat rendah, yaitu long exposure Nah, di video kali ini kita akan belajar lawan dari lag painting tersebut Yaitu adalah speed photography Speed photography kita bagi dua, yaitu adalah indoor dan outdoor Nah, di video sebelumnya juga kita pernah belajar efek partikel tanpa menggunakan photoshop Yaitu speed photography juga Kali ini kita menggunakan bantuan flash karena kita bermain di indoor Nah, di video kali ini kita belajar speed photography tapi kita bermain di outdoor Yaitu tanpa bantuan flash sedikit pun Nah, yang kita butuhkan disini adalah cahaya yang banyak, yaitu adalah cahaya matahari Oke, apa-apa saja yang diperlukan Tonton terus video ini sampai akhir ya Sip Yang pertama yang kita harus perhatikan adalah cuaca Pastikan matahari terang benderang di atas sana Karena kita membutuhkan cahaya yang banyak agar settingan kameranya bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita Ini pengertian dari shutter speed Semakin tinggi angka pernya, maka semakin freeze objek yang akan kita foto Kalau di light painting, kemarin kita gunakan shutter speed yang sangat rendah per sekian detik Makanya kita perlu bantuan tripod Kalau kali ini kita tidak perlu bantuan tripod Ya, dikondisikan saja di lapangannya Oke, untuk settingan kameranya Disini saya menggunakan shutter speed 1x3200 Tinggal dikondisikan di lapangannya, tergantung dari cuacanya Untuk aperture-nya saya menggunakan f5.6 Dan disini ISO-nya saya menggunakan 100 Itu juga dikondisikan di lapangannya Semakin terang ya, semakin tinggi juga yang kita gunakan Nah, disini saya menggunakan high speed continuous Oke, sebelum foto saya skate dulu konsepnya kayak gimana Baru saya realisasikan di lapangannya Nah, disini saya dengan bantuan amat risk low teman saya Oke Nah, ini alat yang saya gunakan Jadi memang kita harus siap untuk panas-panasan Dan disini saya belum ada alat tembakan itu Jadi saya masih manual menggunakan tangan Dan Seperti ini hasilnya Lemparan pasirnya secukupnya saja Dan hasilnya seperti ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, jadi untuk foto ini kita tidak perlu takut kotor Tidak perlu takut kepanasan juga Ya, kita harus tahan dengan kondisi di lapangannya seperti apa Yang penting hasil fotonya bagus Sudah itu saja Oke, jadi dari yang kita foto sebanyak-banyaknya tadi Tinggal kita pilih mana yang masuk dengan yang kita inginkan Terkadang ada foto yang terlalu banyak ke pasirnya Terkadang ada juga foto yang gak ada apa-apanya Ya, tinggal kita yang memilih Itu kenapa saya tadi menggunakan continuous high speed Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, setelah ini kita pergi ke Singkawang Kita pergi ke pantainya yaitu Mimiland Beach Nah, tinggal kita cari tempat di mana kita bisa foto mainan sebagus mungkin Oke, kita terus sampai habis Terima kasih telah menonton! Tantangan berikutnya di foto order ini kita harus mencari spot yang bisa kita gunakan untuk foto toys kita Terkadang ada tempat yang skalanya itu gak masuk dengan mainan kita Nah, jadi sambil lihat kiri kanan untuk mencari spot lokasi yang kita akan gunakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di sini saya membawa action figure seadanya Yaitu adalah SIC, GAIM dan MPR Strong Trooper Untuk propertinya juga saya gak bawa banyak karena kalau hilang bisa bahaya nanti Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! itu pokoknya ini alat tembakan buat membersih saya dapatnya di Tokopedia misal temen-temen tinggal ketik aja high pressure drain nah seperti itu bentuknya tambangan selanjutnya adalah pose jadi kita akan memosokkan figur yang susah di bawah tarik matahari dan kondisi lapangan yang tidak kita ketahui jadi itu tantangan dan keseruannya saat kita toys fotografi di outdoor selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah dari Mimilan kita beranjak ke Pantai Samudera di Singkawang juga nah kita pindah spot kita cari tempat lain kali aja ada tempat yang bagus untuk kita foto nah saya melihat pasir putih di sini dan sepertinya enak juga untuk dilempar nah kesalahan saya disinilah saya ketinggalan tripodnya jadi saya nggak buat tripod selamat menikmati selamat menikmati oke jadi karena saya tidak membawa tripod saya menggunakan alas dan pengganjal yang lainnya yang penting bisa diletakkan kameranya jadi jangan ditiru setidaknya kalau kita ingin pergi foto outdoor di luar peralatan kita harus kita bawa ini saya ketinggalan semprotannya dan juga tripod hal yang sangat penting jangan lupa juga untuk ini oke jadi kesimpulan dari speed fotografi ini adalah yang kita butuhkan shutter speed yang sangat cepat sekali jadi 1x1000 atau 1x4000 yang penting lemparan kita bisa langsung ketangkap sama kameranya nah cuaca juga mendukung dari foto ini jadi pastikan cuacanya aman cerah dan tidak ada gelap semua sekali karena kalau kita keseluruhan juga kita settingan kameranya bakalan berubah jadi pastikan waktunya dan pastikan cuacanya cerah apa enggak ya pastinya settingan yang seperti saya tunjukin tadi bisa dijalankan selamat menikmati selamat menikmati oke segitu dulu video dari saya semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang ingin belajar nah jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan like video ini dan saya umum pamit undur diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati